Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kresna Yudha Bayasa Putra Saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya Program Studi S1 Sistem Informasi Disini saya akan sedikit menjelaskan Tentang perbedaan-perbedaan dari prosesor Intel dengan prosesor AMD Belum kita ketahui Prosesor Intel dengan AMD ini merupakan prosesor yang sering digunakan Dan sering dipakai oleh kalangan-kalangan masyarakat perkantoran Atau masyarakat awam dan beberapa anak-anak IT Yang mengerti dan mengertiakan kebutuhannya Kita mulai dari Intel Intel merupakan Intel Corporation yang merupakan sebuah perusahaan multinasional Yang berpusat di Amerika Serikat Dan terkenal dengan rancangan dan produksi mikro prosesor Dan mengkhususkan dalam sirkuit terpadu Intel juga membuat kartu jaringan Chipset papan induk, komponen, dan alat lainnya Intel memiliki proyek riset yang maju Dalam sebuah Dalam seluruh aspek produksi Semi konduktor Termasuk MEMS Intel mengganti logonya dan slogannya pada 1 Januari 2006 Slogan lamanya yaitu Intel Insight Dan dirubah diganti dengan Intel Live Ahead Berikut adalah beberapa produk hasil ciptaan prosesor Intel Yang ada sampai sekarang dan digunakan sampai sekarang Nomor pertama Intel Pentium 4 Lalu Intel Pentium Dual Core Lalu Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Core Intel Core 2 Extreme Dan yang terakhir Intel Core i7 Nah perlu kalian ketahui Intel Core i7 ini Banyak dicari oleh kalangan-kalangan mahasiswa-mahasiswa Anak-anak IT Karena Merupakan Intel versi terbaru dan versi terbagus Pada saat sekarang ini Nah Kita masuk ke AMD Apa sih AMD ini? AMD merupakan kepanjangan Kepanjangannya Advan Micro Device Yang mana AMD tersebut merupakan Sebuah perusahaan pembuat sirkuit terpadu Prosesor atau IC Atau Integrate Circuit Yang bermarkas di Sunny Valley, California, Amerika Pabrik pertamanya berada di Austin, Texas, Amerika Dan pabrik keduanya berada di Dresden, Jerman Yang ditetapkan untuk memproduksi Alton saja Bila semuanya berjalan lancar Mimpi harga sistem PCA akan dapat lebih murah Bisa terwujud karena tidak lagi dimonopoli oleh Intel Pada tahun 2006 juga AMD telah berhasil mengakui sisi Perusahaan grafis terkenal Asal Amerika yaitu ATI Technology Perusahaan ini adalah penyedia prosesor X86 Compatible Prosesor terbesar kedua AMD juga sudah dikenal oleh kalangan-kalangan dunia Dan beberapa ini adalah hasil ciptaan dari prosesor AMD-AMD yang ada di dunia Yang pertama AMD Sempron Yang kedua AMD Athlon FX Lalu AMD Athlon 64 Lalu AMD Athlon X2 Lalu AMD Athlon X4 Dan yang terakhir Athlon X4 Sorry X3 Lalu yang terakhir X4 Keunggulan dan kekurangan prosesor Intel dan prosesor AMD Yang pertama Banyaknya transistor pada Intel 100 miliar Sedangkan di AMD 105 miliar Yang kedua Yang kedua Temperatur pada Intel dapat diatur oleh prosesornya sendiri Maksudnya prosesor akan mengurangi kecepatan Jika prosesor terlalu panas Pada AMD 64 Temperatur maksimum 900 derajat Teknologi Intel lebih unggul dibanding AMD Lalu AMD lebih unggul dalam pengolahan komunikasi Aplikasi seperti transfer data Pada modem ADSL MP3 Dan WDigital Suran Sound Lalu Intel menang di brand image dan marketnya Sedangkan AMD Harganya lebih murah Banyak orang berpikiran Bingung Antara memilih AMD dengan Intel tersebut Mengapa? Karena Di satu sisi Intel Prosesor Intel sudah terkenal Dan Image nya di kalangan masyarakat sudah Sangat baik diketahui Tetapi Dengan harga yang Cukup Mahal Kalian juga bisa mendapatkan Prosesor Intel ini Tetapi Jika Kalian Budgetnya pas-pasan Bisa menggunakan AMD Dengan harga yang lebih murah dari Intel Tetapi Tidak jauh berbeda dengan Intel Lalu kita akan bahas di slide berikutnya Perbandingan kecepatan prosesor Intel dan AMD Untuk menggunakan prosesor Intel Anda harus mengeluarkan banyak biaya Apalagi dengan performanya yang tinggi Yang dihasilkan oleh prosesor Intel Yaitu i7 Dibandingkan dengan prosesor AMD Anda tidak akan mengeluarkan banyak biaya Dan performanya juga lumayan bagus Tidak terlalu buruk dan tidak terlalu Baik Lalu Untuk prosesor Intel Lebih kuat dari prosesor AMD Pada Pengaplikasian di Multimedia Sebaliknya Prosesor AMD Menang dari prosesor Intel Pada pengaplikasian di gaming Dan program 3D Nah disini kita bisa ketahui bahwa Prosesor AMD Lebih suka dicari untuk kalangan-kalangan anak gamers Karena Prosesor AMD sudah Dirancang khusus Untuk menggunakan gaming dan program 3D Lalu Suhu overheat Sebenarnya juga tergantung kebutuhan kita masing-masing Semakin tinggi pengerjaannya Otomatis semakin cepat panas Dari segi Intel Ataupun AMD Maka dari itu biasanya Menambah fitur peningin pada prosesornya Tetapi Yang saya ketahui Di 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 Kehidupan nyata ini AMD Lebih panas Ketimbang Intel Karena Intel Tersebut Sudah menggunakan Cooling Quiet Yang mana Intel ini bisa Menurunkan kinerja Menurunkan kinerjanya Untuk mendinginkan Prosesornya Tetapi Jika AMD AMD Cuma dibatasi dengan maksimal Tadi 900 derajat Lalu Perbedaan Intel Dan AMD Untuk Intel Memiliki fitur Intel Matrix Storage Yang berfungsi untuk Memaksimalkan Kerja prosesor Dan membantu dalam Memanage Memori Prosesor Intel Bukan cuma Untuk memaksimalkan Kerja prosesor Tetapi Untuk Prosesor Intel Yang sekarang ini Bisa Membantu Dalam Memanage Memori Baik itu Untuk penyimpanan Dan untuk Transfer data Lalu Walaupun AMD Kalah Dalam Berbagai Test Pitchmark Tapi Sebagian besar Para gamer Memilih AMD Sebagai prosesor Untuk Lamputannya Kembali Ke awal AMD Sudah dirancang Khusus Untuk Mengguna Gaming Dan program 3D Tersebut Maka dari itu Sebagian besar Anak-anak Gamer Atau Orang-orang Gamer Memilih AMD Walaupun AMD Cepat Panas Tetapi Dari Segi Prosesor Pada saat Dijalankannya AMD Lebih Baik Digunakan Untuk Gaming Ketimbang Intel Lalu Mengenai Socket Motherboard Jika AMD Mengeluarkan Socket Tipe Baru Maka Socket Yang Tipe Lama Yang Sebelumnya Tidak Akan Ada Di Pasaran Tidak Ada Dijual Lagi Berbanding Terbalik Dengan Intel Walaupun Tipe Lama Pasti Masih Disupport Bahkan Dikerbarui Nah Mungkin Segitu Saja Video Saya Kali Ini Untuk Presentasi Terima Kasih Mohon Maaf Apabila Kekurangan Kata Kesalahan Kata Dan Penyampaian Materi Saya Yang Kurang Benar Mohon Diralat Mohon Maaf Akhir Kata Saya Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima